100 ton ampas tebu di pabrik Gula Sudono di Kabupaten Ngawi terbakar. Dalam kejadian tersebut, api juga sempat menyambar dua rumah dinas. 100 ton ampas tebu yang akan digunakan sebagai bahan bakar di pabrik Gula Sudono di Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi terbakar pada selasa siang. Api yang membakar ampas tebu terus merambat hingga membakar dua rumah dinas karyawan akibat tiupan angin kencang dan banyaknya ampas yang kering saat kemarau. Tiga unit mobil pemadam kebakaran setempat dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api agar tidak terus meluas dan membakar rumah dinas lainnya. General Manager Pabrik Gula Sudono Pujo Sumar Sono menjelaskan, 100 ton ampas tebu yang disimpan di luar itu sedianya digunakan sebagai bahan bakar untuk produksi. Dalam kejadian ini, api juga membakar dua rumah dinas yang telah lima tahun kosong tidak ditempati. Kebakaran diduga karena adanya gesekan kendaraan di jalan yang melintas sehingga ampas yang kering menjadi terbakar. Sementara petugas pemadam kebakaran Ngawi, Gunco Rojati menjelaskan, dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar ampas tebu dan rumah dinas. Pihaknya kesulitan memadamkan api karena ampas tebu yang kering mudah terbakar di saat kemarau. Ada pabrik tebu, ampasnya dari tebu. Di pabrik apa ini? Pabrik Sudono. Gula ya? Ya. Ada, tapi yang tidak terpakai, rumah dinas. Dikosongkan ya? Ya, dikosongkan. Berapa jumlah PMK yang dikerahkan? Ini ada tiga unit yang kita kerahkan. Ada kendala dan? Kendalanya ini, karena tumbuhan apa itu, bekas sisa-sisa ini sulit. Sulit ya? Sekitar dua jam lebih, api yang membakar ampas tebu dan rumah dinas pabrik Gula Sudono tersebut berhasil dipadamkan. Selanjutnya, petugas melakukan pembasahan di lokasi kebakaran. Tim Liputan, JTV